Jawaban saya, bahwa saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan mereka. Saya pun tidak pernah mendengar atau menerima pemberitahuan mereka tentang progres baik disan maupun tulisan. Dan saya tidak tahu apakah mereka menemui panitia maulid atau tidak. Mungkin mereka temui panitia maulid, mungkin tidak. Tapi saya tidak pernah ketemu dengan mereka, tidak pernah bicara, tidak pernah menerima surat apapun dari mereka. Jadi jaksa penuntut umum jangan marang bebas. Jadi jaksa penuntut umum, sekali lagi jangan mengarang cerita yang penuh kebohongan. Sehingga dakwahan jaksa penuntut umum tidak lebih dari berita hukum yang penuh bohong dan dusta. Lalu jaksa penuntut umum pun memfitnah saya, membuat rekaman undangan maulid petamburan saat kerama ditebutkan mengunggahnya di Youtube. Lagi-lagi jaksa penuntut umum berbohong dan berdusta serta memfitnah. Untuk ini saya nyatakan bahwa saya tidak pernah merekam atau meminta direkam atau menyuruh direkam undangan maulid petamburan sangat ceramah ditebut saudara apalagi mengunggahnya di Youtube. Karena saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, stop bohong, stop dusta, stop hukum, stop fitnah. Harap jaksa penuntut umum tidak mengotori sidang pengadilan dan terhormat ini dengan bohong, dusta, hukum, dan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan enjoy channel-channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman kali ini yang akan kita bahas yaitu masih mengenai Habib Rizik siap. Karena Habib Rizik sekarang menjadi terdakwa dan ditahan di baris krim terkait kasus kerumunan, terkait juga kasus tes swab di rumah sakit UMI. Dan kemarin itu sudah disidangkan terkait kasus rumah sakit UMI dan menghadirkan BIMA area selaku wali kota Bogor dan juga ketua Satgas COVID-19 yang ada di Bogor. Ada hal yang menarik di persidangan kemarin teman-teman karena ada pernyataan yang disampaikan oleh BIMA area bahwa Habib Rizik melakukan kebohongan terkait kondisi dirinya yang beliau Habib Rizik mengatakan sehat. Tetapi menurut BIMA area ini tidak benar apa yang disampaikan oleh Habib Rizik siap. Sehingga BIMA area mengatakan Habib Rizik berbohong. Nah teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan BIMA area ini akhirnya menuai kritikan yang cukup tajam di masyarakat. Karena ada alasan kenapa BIMA area ini melaporkan Habib Rizik, tujuannya adalah untuk melindungi warga. Jadi warga yang dicintai ini dilindungi agar tidak terkena COVID-19. Dan tidak ada unsur politik, tekanan politik. Nah teman-teman pernyataan BIMA area ini akhirnya menuai kritikan dari netizen. Ada yang mengatakan kalau untuk melindungi warga dari COVID-19, di sana ada kerumunan, di puncak ada kerumunan, di KFC yang kemarin juga ada kerumunan. Tetapi kenapa kok tidak dilaporkan oleh BIMA area? Ini satu pertanyaan, satu pernyataan juga dari netizen. Jadi BIMA area diserbu oleh netizen. Nah teman-teman kali ini setelah BIMA area muncul lagi Daniel Ansar Syumanjuta. Memposting satu kalimat yang intinya ini sepertinya merendahkan Habib Rizik siap. Nah untuk lebih jelasnya kita akan bacakan teman-teman beritanya. Ini kita ambil dari beritahit.id. Disebut tak tahu terima kasih dan rendahkan Habib Rizik siap. Ini respon Daniel Ansar Syumanjuta. Beritahit.id. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Daniel Ansar Syumanjuta mendadak. Disorot karena dituding telah merendahkan Habib Rizik siap. Daniel masuk dalam jajaran trending topic Indonesia. Hal itu terjadi usai beredar tangkapan layar foto komentarnya. Terkait sosok mantan pendiri FPI itu. Disorotnya Dhanil Ansar bermula ketika dia mengucapkan Dirgahayu Kopassus ke-69. Dengan membagikan sebuah video lewat sejaring Facebooknya. Dirgahayu Kopassus berani benar berhasil. Berani benar berhasil. Ungkapnya seperti dikutip beritahit.id Dalam kolom komentar diketahui ada salah seorang warganet menyinggung langkah TNI yang sempat menurunkan sepanduk Habib Rizik siap. Kemarin mereka turunin sepanduk Imam Besar padahal senama ini Imam Besar bersama TNI. Gimana menurut Anda? Tanya dia dalam kolom komentar. Menjawab pertanyaan itu, Dhanil langsung menyebut, Habib Rizik bukan siapa-siapa bagi dirinya. Dia siapa? Bukan siapa-siapa bagi saya. Justru saya yang bantu dan bela Imammu dulu. Tapi sebaliknya, dia tidak pernah berkontribusi untuk membantu saya. Persamaannya, saya pernah lawan Ahok sama dengan dia. Dan dia pernah dukung PS sama dengan saya. Selebihnya, saya bantu haak dia. Tapi dia tak pernah bantu haak saya. Itu terang jelas ya, kata dia. Ini teman-teman pernyataan dari Dhanil Ansar Simanjuta. Ternyata ada persamaan, perjuangan, yaitu melawan Ahok dulu ketika Ahok melakukan penisitaan agama. Kemarin kita lihat di Monas cukup luar biasa teman-teman. Aksi 212 menuntut supaya Ahok dihukum. Dan Dhanil juga mendukung itu. Jadi perjuangannya ada persamaan. Kemudian, sama-sama mendukung Prabowo Subianto. Jadi Dhanil mendukung, Habib Rizik mendukung. Dan selebihnya, kata Dhanil membantu haak dari Habib Rizik. Dan Habib Rizik tidak membantu haak dari Dhanil Ansar Simanjuta. Ini cukup jelas yang disampaikan oleh pihak Dhanil Ansar Simanjuta. Sehingga ada netizen yang mengatakan bahasa yang disampaikan oleh Dhanil ini adalah bahasa yang merendahkan Habib Rizik siap. Kemudian teman-teman, dalam kolom lain, dia juga menanggapi komentar warganet yang bertanya, kenapa ada ulama yang menyerukan kebenaran tetapi tidak dibela? Dhanil Ansar tidak secara lugas menyebut nama Habib Rizik. Tetapi dia menyebut, ada sosok diklaim ulama yang kerap memakai orang dan memprovokasi. Ulama yang menyerukan kebenaran banyak sekali. Bukan ulama yang memakai orang sana-sini, menuduh sana-sini, provokasi, dan lain-lain. Itu bukan ulama tukasnya. Meski komentar tersebut tak lagi ditemukan, namun tangkapan layar komentar beredar luas di Twitter. Jadi, apa yang disampaikan oleh Dhanil Ansar Simanjuta itu sebagian memang tidak ada lagi di Twitternya Dhanil Ansar. Tetapi, ini sudah beredar luas, sudah di-screenshot oleh para netizen, teman-teman. Sehingga Dhanil Ansar tidak bisa mengelak apa yang dia tulis di akun Twitternya. Karena bahasa-bahasa ini cukup merendahkan. Walaupun Dhanil ini tidak menyebut sosok orang, yang dimaksud adalah Habib Rizik. Namun, bahasanya mengarah ke sana. Artinya, ini adalah merendahkan Habib Rizik siap. Dhanil Ansar lewat jejaring Twitter miliknya, Eddhanil Ansar, membagikan cuitan berisi Quats Ali Bin Abi Talib. Ilmu akan menghidupkan jiwa tukasnya. Namun, sejumlah warganet membalas dengan menyinggung dirinya. Tak tahu, terima kasih dan merendahkan Habib Rizik siap. Salah satunya pemilik akun Twitter, Eddwe, bintang-bintang-bintang tujuh, yang memperkirakan Daniel Ansar segera dipecat dari jabatannya sebagai juru bicara Prabowo Subianto. Manusia nggak tahu berterima kasih, sebentar lagi paling dipecat sama Prabowo Subianto. Sok-sokan bicara ilmu seperti sudah berilmu saja. Maaf, enteng nggak ada apa-apanya sama Habib Rizik soal keilmuan. Jadi, nggak usah sombong dengan merendahkan Habib Rizik siap, kata dia. Tidak menjawab panjang, Daniel Ansar membalas komentar tersebut dengan berterima kasih dan mengatakan bahwa dirinya masih belajar. Terima kasih, saya masih belajar, tegas Daniel Ansar Simanjuta. Nah, itu teman-teman, cuitan yang ditulis oleh Daniel Ansar Simanjuta terkait Habib Rizik siap. Dan ini mendapat respon dari netizen. Netizen juga mengatakan, paling ini Daniel Ansar Simanjuta segera dipecat oleh Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, cuitan dari berbagai kalangan ini cukup menarik terkait kasus yang dialami oleh Habib Rizik siap. Mulai dari Bima Ade yang memposting kemarin itu, melaporkan Habib Rizik ini adalah untuk melindungi warga. Dan persidangan ini tidak akan terjadi kalau rumah sakit UMI kooperatif. Jadi, ada postingan seperti itu. Ada netizen yang mengatakan, yang tidak kooperatif rumah sakitnya, kenapa Habib Rizik yang dilaporkan ke polisi. Ini kemarin itu yang disampaikan oleh para netizen, teman-teman. Artinya netizen tidak terima apa yang disampaikan alasan dari Bima Arya melaporkan Habib Rizik ke pihak kepolisian. Apa untungnya Bima Arya melaporkan itu kepada Habib Rizik siap? Apa bangga kalau Habib Rizik di penjara? Apa bangga kalau Habib Rizik siap itu di penjara atau seperti apa? Ini menjadi satu pertanyaan. Karena kalau kita lihat, teman-teman, background dari Bima Arya ini adalah seorang politisi, juga kader dari Partai Amanah Nasional. Sementara PAN ini didirikan oleh Pak Amin Rais. Pak Amin Rais bersahabat dekat dengan Habib Rizik siap. Kalau tidak menghormati Habib Rizik tentu tidak akan menghormati Pak Amin Rais. Ini pendapat saya, teman-teman. Karena namanya orang, kalau menghormati Pak Amin Rais tentu harus menghormati Habib Rizik siap. Karena beliau adalah tokoh, beliau adalah panutan, beliau adalah tokoh-tokoh yang kritis kepada pemerintah. Nah, kalau tidak bisa memberikan apresiasi positif, beliau baikkan diam. Tidak perlu mengungkapkan pendapatnya yang merendahkan Habib Rizik siap. Sama seperti Daniel Ansar Simon Juta, teman-teman. Dulu berjuang sama Habib Rizik siap. Nah, setelah Daniel Ansar ini menjabat sebagai jurubicara Menteri Pertahanan Prabu Subianto, sepertinya ini sudah berbeda. Apa jabatan ini akhirnya membuat orang lupa jati dirinya? Nah, teman-teman, kalau kita melihat kasus yang dialami oleh Habib Rizik siap, saya punya pendapat lain, yaitu terkait penegakan hukum. Karena penegakan hukum itu tidak harus melulu orang itu di penjara. Kasus-kasus yang seperti undang-undang ITE yang pernah disampaikan oleh Kapolri Baru, Listio Sikit Prabowo, bahwa pendekatan restoratif justice itu juga diperlukan. Jadi, mempertemukan antar tersangka, kemudian korban, kemudian bermusyawarah. Bagaimana solusinya? Ini kan bisa dilakukan. Nah, sama seperti yang dialami oleh Habib Rizik. Kasus kerumunan. Namanya kasus kerumunan itu sangat tidak adil. Kalau kerumunan itu dibebankan kepada satu orang. Padahal orang yang berkerumunan itu banyak orang. Seperti kasus yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta ketika Habib Rizik pulang dari Arab Saudi. Di sana banyak kerumunan. Tetapi ini tidak diproses. Sementara kasus yang terjadi di Petampunan, acara yang melakukan protokol kesehatan, ini diproses secara hukum, secara tegas. Sementara di Bandara tidak disentuh oleh hukum. Padahal ini sama-sama kerumunan. Nah, karena itu teman-teman, menurut saya solusinya adalah restoratif justice. Jadi mempertemukan antara pelaku dan korban. Korbannya siapa? Kasus di Petampunan misalkan dipertemukan. Ada tidak korban kasus kerumunan di Petampunan itu? Nah, kalau ada ini dipertemukan, dimusyawarahkan untuk menyelesaikan solusi. Karena itu adalah prinsip restoratif justice. Karena tidak adil, orang yang melakukan kerumunan, ini dibebankan kepada satu orang. Habib Rizik siap. Kedua, kalau kita melihat kasus di Petampunan itu, ini sebenarnya Habib Rizik sudah menyatakan salah. Sudah minta maaf dan sudah membayar denda. Terus apalagi? Ini kan sudah dilakukan hukuman, yaitu dengan membayar denda. Dan itu sudah dibayar 50 juta rupiah. Terus apalagi? Makanya ini perlu restoratif justice. Mempertemukan antara pelaku dan korban. Korbannya siapa? Kasus di Petampunan itu dipertemukan, kemudian menyelesaikan solusinya. Maka ini akan selesai. Itu adalah pendekatan restoratif justice. Biar adil. Kalau kasus di bandara tidak disentuh, sementara di Petampunan disentuh, maka ini menjadi sesuatu yang tidak adil. Yang kedua, pelaku kerumunan tentu tidak hanya satu orang. Tetapi kenapa dihebankan kepada satu orang? Dan solusi yang lebih bijak adalah dengan pendekatan restoratif justice. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.